Hai, halo gengs, gue Ocha dan ini adalah monitor dari Xiaomi Monitor yang belakangan ini rame banget orang-orang ngomongin Karena harganya lumayan murah Well, murah itu subjektif, tapi dihitung-hitung dengan apa yang kita dapet Yaitu ultrawide 34 inch, 144Hz Dan displaynya itu 2K atau 1440p Ini bakal pertama kalinya gue punya monitor ultrawide Jadi kita bakal lihat first impressionnya untuk orang yang pertama kali punya itu kayak gimana Dan kita juga bakal lihat dalam segi desainnya kayak gimana Dan juga feature-feature yang monitor ini punya Jadi biar nggak kelamaan, ayo kita unbox ini Tapi sebelum itu Terima kasih telah menonton! Wow 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 Gua pertama kali punya monitor sebesar ini Oke, coba pasang Sekarang coba pasang Coba pasang! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi setelah beberapa hari testing dan pakai monitor ini buat kegiatan sehari-hari Gua punya satu kata Wow! Tapi disclaimer dulu, gua nggak pernah punya monitor ultrawide Dan juga gua nggak pernah punya monitor baru semenjak 2013 Jadi, apa yang gua ngomongin bisa jadi karena Memang gua tuh nggak pernah cobain monitor yang lebih bagus Oke, yang pertama Yang paling obvious Yang pertama kita lihat pas keluarin dari boxnya itu adalah Desainnya Dan menurut gua desainnya itu Mantul! Desainnya cantik banget sih Semua matte black dan cuma ada satu aja Satu logo di belakang tulisan Mi yang glossy Yang kita nggak bakal lihat juga Super cantik Super elegan Langsung cocok banget pas gua taruh di meja gua Walaupun kebanyakan bahannya itu plastik Tapi plastiknya itu kerasa premium kok Karena finishingnya itu matte bukan glossy Kakinya terbuat dari besi biar lebih berat Dan juga untuk cable managementnya Penutupnya udah pake sistem magnet Mantep banget! Udah kayak produk Apple Sayangnya walaupun kakinya udah cantik-cantik gitu Gua nggak pake Karena gua pake monitor arm Yang di belakang itu Tapi kalo kalian pake kakinya Itu bisa naik turun Bisa tilt Dan juga bisa swivel Di belakang ada 5 tombol Salah satunya itulah tombol power Dan 4-nya lagi itu Untuk navigasi di menunya Untuk navigasinya sih Gua kadang masih suka Salah pencet ya Karena memang agak susah sih Untuk pencet di belakang gitu Tapi ya Ya gua nggak komplain sih Soalnya kita kan bakal jarang juga Untuk masuk ke menu Paling 2-3 kali Pas pertama kali kita buka Terus yaudah Gua rasa sih kita nggak bakal Sering banget Masuk-masuk ke menunya Jadi Tidak perlu dipermasalahkan Ketebalan pinggir dan atas bezelnya itu Sekitar 7mm Dan ketebalan bawahnya itu Sekitar 1,7cm Sama sekali nggak kerasa tebal Karena juga ini layarnya gede kan Jadi itu kelihatan kecil Jadi untuk desain Gua overall Jatuh cita banget Gua suka Kalo kalian suka matte black Kalian juga pasti suka Sama produk ini Untuk colokannya Ada 2 HDMI 2.0 Yang udah support Sampai ke 100Hz Dan juga ada 2 display port 1.4 Yang support sampai 144Hz Ada juga audio jack 1 Dan juga colokan buat powernya Sayang banget nggak ada USB-C Karena laptop gua ada USB-C Dan kalo ini ada Bisa tinggal colok Itu pasti gampang banget Semua koneksinya Dan bisa langsung Charge laptop gua Gua coba colok ke laptop gua Pake HDMI Tapi laptop gua HDMI-nya itu Belum support 2.0 Jadi nggak bisa Full sampai 100Hz Bahkan stuck di 50Hz Dia-nya gua beli adapter USB-C Ke HDMI 2.0 Dan kalo pake itu Gua bisa ke 100Hz Thank you banget ke temen gua Ferik Tantomi Kalian boleh cek Youtube dan Instagram dia Setup dia itu Mantep banget Berkat video dia Gua jadinya tau Ada barang USB-C Ke HDMI 2.0 Karena monitor ini Dimarketinnya Itu buat para gamers Jadi ada feature gamers Seperti 140Hz Dan juga FreeSync Tapi sayangnya Karena komputer gua jadul Gua nggak bisa Take advantage 144Hz-nya Kalo kalian belum pernah Lihat komputer gua Kalian boleh cek video RTX 3070 gua Disitu gua kasih liat Komputer gua Jadi komputer gua Masih belum kuat Untuk jalanin ini Di 144Hz Bahkan komputer gua Masih belum punya DisplayPort Jadi selama ini Gua masih pake HDMI Dan HDMI-nya itu Max di 60Hz Nah tapi gua beli Monitor ini tuh sengaja Karena ini bakal Menjadi pasangan yang Mesra banget Dengan RTX 3070 Jadi kalo kalian nggak tau Gua lagi planning Untuk upgrade PC gua Pake RTX 3070 Dan ya gua sekarang Masih nunggu-nunggu RTX 3070-nya keluar Kita sekarang nggak tau Kapan masuk ke Indonya Bahkan untuk launching date-nya Ditunda Jadi gua sedih Tapi untuk kebutuhan gua sekarang Ya 60Hz itu Udah cukup Satu lagi yang gua seneng Sama monitor ini tuh adalah Panelnya juga matte Jadi nggak glossy Karena gua selalu duduk Di sebelah jendela Jadi kalo siang-siang gitu Biasa gua selalu buka jendelanya Dan kalo ini glossy Pasti bakal susah banget liat Pas terang-terang Dan gua juga coba Taruh lampu persis Di depan monitor gini Jadi seakan-akan ada jendela Di belakang gua Dan ini mantulnya mulai ada lah Tapi nggak parah sama sekali Semua masih jelas Kontrasnya juga masih padat Jadi menurut gua Kalo kamar kalian itu Banyak cahaya disana-sini Itu nggak bakal masalah Sama monitor ini By the way itu di kamera doang ya Yang keliatan mantul banget Sampai putih semua itu Tapi pas kita duduk di depan gitu Sama sekali nggak mantul kok Untuk masalah warnanya Pas gua nyalain Gua langsung notice Kalo tin hijaunya itu Sedikit lebih kuat Sebenernya nggak kuat-kuat banget Kalo kalian nggak perhatiin Juga mungkin nggak bakal keliatan Tapi karena gua bener-bener cek Gua taruh iPad gua Dan buka foto yang sama Gua notice Memang hijaunya itu lebih kuat Sayangnya gua nggak punya Alat untuk calibrate monitor Jadi gua nggak bisa Kasih lihat hasilnya ke kalian Dan kasih lihat Angka-angkanya untuk kalian Jadi cara gua calibrate itu agak lucu ya Jadi gua pake iPad gua Dan monitor gua Gua buka dua foto yang sama Gua pake iPad gua itu sebagai Warna yang benar Karena ya Produk Apple generally punya Screen yang lumayan akurat Dan Dan juga hampir semua komunitas Orang-orang Fotografer dan videografer itu Mereka pake produk Apple Jadi gua pake iPad gua itu Sebagai patokan Gua cuma adjust warnanya Pake RGB menu di monitornya Sampai warnanya itu Lumayan mirip Gua nggak dapet sama persis Karena Bakal impossible banget Untuk dapet sama persis Tapi menurut gua sekarang Udah di level Dimana warnanya itu Udah lumayan-lumayan mirip Dan gua actually Seneng Sama hasilnya Bedanya itu Monitor gua Tetep jauh lebih kontras Daripada iPad gua Karena balik lagi sih Ini panel VA kan Kontrasnya itu memang tebel banget Jadi kalo gua punya Alat calibrate monitor Gua pasti pake Tapi untuk sekarang sih Menurut gua kayak gini dulu Udah cukup Oke jadi sebenernya itu aja Yang gua bisa ngomongin Kalo dalam konteks teknikelnya Kalo kalian pengen Review yang lebih dalam lagi Kalian boleh cek GTID Mereka juga udah review Banyak monitor Jadi pastinya mereka punya Perspektif yang lebih profesional Dan lebih lengkap Daripada perspektif gua Dan gua rasa GTID itu memang Channel paling canggih sih Di tahun 2020 Dan kalo kalian pengen Jauh lebih detail lagi Kalian boleh cek video Dari hardware unbox Gua bakal link videonya Juga di bawah Mereka saking detailnya Gua sampe nggak ngerti Jadi kalo kalian mau cek Boleh klik videonya di bawah Yang gua mau ngomongin itu adalah Pengalaman gua memakai Monitor ultrawide Dan benefit apa yang kita bisa lihat Dari monitor seperti ini Gua lompat dari monitor 24 inch Ke 34 inch ultrawide Dan itu sangat wow Jadi untuk multitask Kalo gua biasanya buka browser gitu Gua nggak pernah fullscreen Gua memang dari dulu juga nggak pernah Pake laptop juga gua nggak pernah fullscreen Jadi biasanya kalo gua lagi ngetik Gua tuh suka buka podcast Atau buka video di sebelah Dan mungkin juga buka whatsapp Atau line Dan kalo di 24 inch itu Sangat Sepit Tapi kalo disini itu Luar biasa enak banget Gua udah buka Semua yang biasa gua buka Dan masih banyak ruang Untuk buka Spotify Atau buka yang lain lagi Jadi untuk produktivitas Ini tuh gokil banget Kalo untuk nonton Kalo kita nonton film Atau video yang formatnya 21 banding 9 Itu enak Semuanya full Nggak ada black bar sana sini Tapi kalo di youtube Which is 90% gitu Videonya masih 16 banding 9 Dan kadang-kadang 2 banding 1 Jadi kita masih harus deal Dengan black bar di kiri kanan Awal-awal itu agak aneh Dan lumayan mengganggu sih menurut gua Nggak big deal Tapi itu memang sesuatu Yang kita harus paksain Untuk terbiasa Untuk kerjaan gua Which is edit video Dan juga edit foto Pake monitor ini tuh enak banget Apalagi edit video di Premiere Pro Semuanya tuh jadi luas Timeline-nya tuh jadi panjang Dan ya jadi nggak sempit lah Jadi untuk kerjaan produktivitas Dan juga content creator Monitor kayak gini tuh Boleh banget di-consider Nah kalo untuk gaming Balik lagi Sayangnya gua nggak gitu bisa Kasih experience gua kayak gimana Ditambah komputer gua juga Nggak bisa jalanin game yang berat-berat Jadi ya lumayan sedih sih Tapi gua coba main game yang ringan Kayak CSGO Dan main di ultrawide gitu Enak banget sih Itu serasa sangat Immersive Dan full Dan gua juga coba main Apex Legends Dan juga Fortnite Di monitor ini Itu tuh seru banget Cuman ya sayangnya FPS gua tuh selalu di bawah 60 Dan hampir semua game single player itu Udah support 21 banding 9 Jadi Nggak bakal ada masalah disitu Tapi untuk game yang gua Paling sering main Yaitu Dota Sayangnya itu belum bisa Di 21 banding 9 Gua nggak tau sih nih Karena komputer gua ya Nggak kuat atau gimana Tapi Gua nggak ada pilihan Untuk 21 banding 9 Full resolution Jadi gua bisa cuman pilih full screen Di 1920 x 1080 Jadi gambarnya itu ketarik Bikin gamenya itu jadi jelek banget Terus kalo gua cobain main di 2560 x 1480 Itu kurang enak Karena tiap kali gua tarik mouse-nya ke bawah Tas bar-nya itu lumayan mengganggu Jadinya untuk situasi paling nyaman itu Gua mainnya di 1920 x 1080 Jadi Dota-nya kecil di tengah gitu Tapi surprisingly gua nyaman-nyaman aja mainnya Tapi ya menurut gua Dota tuh emang lebih enak main di 16 banding 9 sih Jadi ya Gua nggak ada komplain lah Tapi ya tetap aja gua harus kasih tau kalian Soal masalah ini Satu hal lagi yang gua notice dalam monitor ini itu For some reason gua nggak bisa bikin HD Dia selalu blur Gua juga udah cobain semuanya Dari film yang 21 banding 9 Dan juga 16 banding 9 Dari film asli Dan juga film kartun Semuanya tetap blur Dan gua juga coba cek di Google Dan nggak terlalu ada jawaban Di soal ini Jadi gua masih agak bingung Pertama gua pikir Apa internet gua gitu yang pelan Tapi gua cek di Youtube Gua bisa nonton HD Dan juga di Disney Plus Gua juga bisa nonton HD Cuma di Netflix doang Yang nggak bisa Gua jarang sih nonton Netflix di komputer Gua biasanya nonton di TV Dan TV gua bisa HD Bahkan bisa 4K Jadi udah pasti bukan internet gua Mungkin ada kalian yang punya monitor ini juga Dan boleh cerita Apakah kalian punya masalah Ini di Netflix atau nggak Boleh komen di bawah Biar kita bisa saling diskusi Oke gua rasa itu aja sih Soal monitor ini Gua bakal bikin video lebih lanjut lagi Di masa depan Pas gua udah upgrade komputer gua Biar gua bisa ngomongin Gamingnya itu kayak gimana Gua nggak sabar banget Untuk rakit komputer gua yang baru Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan Boleh subscribe Monitor ini sayangnya belum resmi Masuk ke Indonesia Di tanggal ini Yaitu 6 Oktober 2020 Jadi belum ada resmi harganya berapa Tapi kalau kalian mau beli online Di Tokped Itu rata-rata di harga 7 jutaan Dan bahkan gua ketemu ada yang 6.900.000 Tapi itu harus PO Jadi mesti nunggu sebulanan gitu Jadi kalau kalian sabar Boleh aja pilih yang itu Lumayan tuh Lumayan savingnya 500 ribuan Gua bakal siapin linknya di bawah Biar kalian bisa cek Oke itu aja dari gua Kalau kalian suka video ini Boleh kasih like Dan juga subscribe Thank you yang udah nonton Bye